Dua orang insinyur Tionghoa, Wang Yu, dan Lilin Dao memimpikan punya Lamborghini Diablo mobil termahal sedunia yang tidak diproduksi lagi dalam satu dekade ini. Jadi mereka merakitnya sendiri. Perakitan dilakukan di benggel Beijing mereka di tahun 2010 dengan suku cadang bekas Lamborghini yang asli. Keduanya mengeluarkan biaya sekitar 1.400.000 yuan, yang dikatakan uang merupakan sepersepuluh dari harga Diablo yang asli. Ketika masih bocah, orang yang paling saya kagumi adalah Enzo Ferrari. Saya tahu mobil itu dinamai sama dengan orangnya, dan saya punya mimpi ini menjadi Enzo Ferrari dari dunia mobil sport Tiongkok, atau merek saya sendiri atau seseorang seperti itu. Wang belajar teknik mesin di Inggris, Li mempelajarinya di Kanada, dan mereka mulai bekerja sama setelah keduanya kembali ke Beijing. Mereka berkata ingin merakit mobil untuk dijual, tetapi bisnis ini tidak bisa dimulai karena Tiongkok tidak memberi lisensi untuk kendaraan yang dirakit sendiri. Masalah paling besar adalah sistem manufaktur mobil dan kebijakan pemerintah, dan peraturan yang membatasi kapabilitas produksi kita, dan pembatasan imajinasi dari para profesional berbakat yang bekerja di industri otomotif. Lagi pula, tak ada platform bagus atau sumber daya untuk mengekspresikan potensi mereka. Setelah menguasai Lamborghini, Wang ingin mulai merancang dan membuat mobil sport dengan mereknya sendiri dalam beberapa tahun mendatang. Orang Tionghoa juga dapat membuat mobil super. Kami ingin memproduksi mobil oleh orang Tionghoa untuk orang Tionghoa dan memenuhi tuntutan rakyat kita dengan personalisasi dan harga rendah yang dapat diterima, mobil yang dapat dibeli untuk dikendarai. Saat ini, Tionghoa merupakan pasar mobil terbesar dunia dan rumah lebih dari 350 miliarder, tingkat kedua setelah AS menurut Hurun Global Rich List.